Terima kasih. Terima kasih. Bapak siapanya Mbak Raya ya? Biar nanti saya sampaikan ke Mbak Raya. Saya ini... Bapaknya Raya, Mas. Bapaknya Mbak Raya, Toh? Iya. Oh, iya, iya. Salam kenal, Ong. Beda lo sama yang difoto. Oh, kantengan asli ya, kan? Iya dong. Iya, kan? Iya. Tadi nggak ketemu Mbak Raya? Hmm, saya nggak ketemu, Mas. Sudah, nggak apa-apa. Saya pesan hot latte aja satu ya. Hot latte satu. Nih, saya bayar pakai debit nih. Tapi simpan aja. Saya open bill aja. Iya. Saya keep kartunya untuk open bill atas nama siapa? Atas nama Satrio Pambagio. Satrio Pambagio. Pambagio. Udah, kalau pembina saya Pak Gio aja. Bapak-apak ya. Oke, saya di meja belakang, Mas, ya. Iya. Makasih, Mas. Ditunggu ya, Pak. Iya, iya. Om. Iya, iya. Apaan sih, Ines? Masa bapaknya Mbak Raya begitu? Terima kasih ya, Brian, atas update-nya. Saya sama sekali nggak meragukan. Bagaimana dalamnya privilege bisa membantu saya mengelola aset pribadi saya. Salah satu buktinya ya ini, bisa tumbuhnya, kafe tumbuh bersama ini. Sama-sama, Om. Gimana, Om, sekarang melihat Raya? Saya aja sebagai temannya bangga loh, Om. Bisnisnya bisa sampai berkembang seperti ini, Pak. Bangga sekali saya ini. Dan memang anak saya Raya itu, dari kecil dia sudah mandiri. Makanya saya nggak terlalu heran kalau kafe-nya ini bisa seperti sekarang ini. Dan seperti yang saya cerita dulu kan ya, kalau anak saya mau punya usaha seperti papanya, biasa atu lain nanti santai. Dan juga menikmati segala benefit dari dalam member village. Dan nggak cuma saya aja yang senang. Istri saya apa lagi? Sampai-sampai, dia mengajak semua teman Arisanya untuk mengajak suami-suaminya ke sini. Parah nggak itu? Wah, luar biasa ya, Om ya? Iya, pokoknya saya terima kasih sekali. Nak berakhir sudah mengajak saya menjadi nasabah dalam member village. Sangat terbantu sekali saya ini. Sama-sama loh, Om. Masa saya nggak bantu, Om. Raya kan teman saya, Om. Hitung-hitung, saya ikut bantu Raya juga, Om. Terima kasih, Om. Gimana, Dot? Hai-hai, aman kan ditinggal? Aman, Mbak. Tenang aja. Aman, terkendali. Oh, iya, Mbak. Itu papanya nyamperin tuh. Ah, ada apa-apa? Iya, itu duduk di situ. Waduh, gimana nih? Kenapa emangnya, Mbak? Eh, beneran aman kan tadi? Aman. Nggak ada miss atau papa nggak ada komplain, kan? Belum ada sih, Mbak. Cuma tadi saya tegang aja. Tegang dikit pas nganterin minumannya. Cuma terpantau minumannya udah mau habis tuh. Harusnya sih aman terkendali ya, Mbak. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ketukar creamer sama garam. Jangan sangat adon, Dot. Hmm, itu papa pesen minum doang ya? Hmm, baru minum aja. Yaudah-yaudah. Lo siapin dua coklat cake. Terus gue bawa ke sana deh. Oke. Oke. Ini di tip buat di... Wajah ya, Dot. Bawa paham. Bawa paham. Iya, gue aja. Thank you ya. Ya. Halo, halo. Nih, ada bonus dari pemilik kafenya. Nih, silahkan. Terima kasih. Waduh. Thank you. Wah, kesini kok nggak bilang-bilang sih? Kan bisa janjian dulu. Kan niatnya pengen surprise, Rah. Tapi kamunya malah nggak ada di kafe. Ya, maaf deh. Kan tadi ada urus. Ada brain juga. Apa kabar sih? Baik, aku, Rah. By the way, urusan apa sih, Rah? Hmm, jajahkan sama supplier itu ya? Oh, adalah. Ini... Kalian pada ngumpul mau ngomongin apa sih? Jadi penasaran aku. Ini, Rah. Om Giyo nih, mau tanya-tanya soal update mengenai danaman privilege. Tadinya mau aku ajak ke danaman privilege lounge. Eh, malah ngajak nongkrong di sini di kafe kamu, Rah. Katanya sekalian kerjaan investor ya, Om? Betul. Ini jatuhnya aku disidak sama investor pribadi, tau nggak sih? Iya. Kan selain pengen tau update, pengen juga nongkrong di kafe-kafe kan yang muda gitu lah ya. Alah, ya. Apa jawabnya? Ya, yaudah kalau gitu aku nimbrung deh. Ayo ya. Pengen tau juga soalnya ya. Benyalah. Nimbrung ya. Jadi gini, Lora. Om Giyo nih, sebagai seorang pebisnis kan butuh support dari segi apapun ya. Apalagi pebisnis seperti beliau loh. Iya dong, selain support dari istri tercinta, apa juga butuh support dari luar yang bisa menyokong grow aset apa, Rah? Bener, Om Giyo. Makanya nih, Om Giyo itu kan jadi nasabah danaman privilege. Gak cuman bantu growth asetnya Om Giyo aja. Danaman privilege juga bantu buat ningkatin kesejahteraan finansial, Rah. Oh, danaman privilege. Bapak tuh hobi banget ngomongin danaman privilege. Kemarin kan pas liburan ke Jepang, keling Gunung Fuji tuh, kek helikopter. Setelah mamah kan, karena ada danaman privilege ya itu. Tapi emangnya sepenting apa sih danaman privilege buat seorang pebisnis? Itu penting sekali, Rah. Jadi kalau kamu jadi nasabah danaman privilege, kamu akan punya tabungan danaman lebih pro. Dan dalam tabungan itu ada sembilan mata uang, Rah. Jadi lebih mudah kalau kita keluar negeri. Dan juga gak pusing soal foreign exchange rate-nya. Bener banget tuh. Jadi kemarin nih, waktu Om Giyo pergi ke Jepang, Rah. Untuk beli Japanese yennya, itu lewat di bank pro, Rah. Apalagi danaman berani ganti selisihnya 5 kali lipat, kalau kursusnya danaman lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, selain itu, Rah. Buat yang sekarang nih juga nih, Om. Kita ada bebas biaya convert seekers dan juga auto-switching currency-nya. Jadi tinggal bawa kartu debit dan amon, pergi ke luar negeri, transaksi aja di sana. Lebih nyaman kan, Om? Iya. Jadi kalau misalnya kemarin papa transfer ke rekan bisnis papa di Jepang, itu gak ada biaya remitensinya loh. Papa jadi lebih mudah dan juga jadi lebih diuntungkan, Rah. Pantes. Apa? Senang banget bolak-balik Jepang. Kasian tahu mama kau ditinggalin. Papa nih kayak bujang aja. Hei, ngawur kamu tuh. Mama mau itu ya, sering papa aja kalau ada bisnis stream. Dan mama kalau di Jepang itu belanja. Terus, kita menarik cashback ya dari bank dan amon, pokoknya nyaman, happy banget lah mama itu. Bener tuh, Om. Jadi dengan pakai kartu debit dan amon revealage, bisa dapetin cashback hingga 10% untuk transaksi apapun. Mau transaksinya dalam negeri, di luar negeri, mau online, ataupun langsung di mercen, cashbacknya pasti dapet deh. Terus, dengan tabungan dan amon lebih pro, itu bebas biaya tarik tunai di dalam, mampu di luar negeri juga loh. Bebas biaya transfer juga 99 kali. Jadi, dan amon privilege itu gak cuma bantu growth business dan personal aja. Tapi juga pokoknya, ngutamain nasabah banget deh. Wah, betul. Kok mamamu itu ke Jepang, selalu mendapatkan layanan premium dari bank dan amon. Sampai di bandara nih, dijemput pakai alfart. Jalan-jalan di kota, pakai gringy arpas. Pokoknya happy dan nyaman lah mama itu. Papa, selalu memberikan princess treatment sama mama kamu. Nah, kalau kamu, siapa nih? Yang mau memberikan princess treatment ke kamu? Ayo, siapa? Maksudnya, princess treatment tuh dari pacar gitu. Gitu deh. Ya, mendingan aku daftar dan amon privilege aja. Dapat princess treatment juga. Iya. Saran aku sih, Ra. Kamu kan udah punya tabungan dan amon lebih pro. Top up aja, genepin ke 500 juta. Soalnya, untuk jadi nasabah dan amon privilege, kamu cukup penempatan dana aja mulai dari 500 juta rupiah. Penempatannya gak harus ditabungan aja loh. Kita menyediakan berbagai instrumen investasi seperti reksadana, ada obligasi, ada pasar valuta asing, bahkan juga ada asuransi loh, Ra. Yang bisa bantu kamu untuk nge-planning masa depan dan juga ngejagain masa depan kamu. Nah, tapi kamu gak usah khawatir, Ra. Karena dari bank dan amon, kita akan menyediakan wealth advisory yang akan membantu untuk mengelola aset kamu sesuai dengan resiko profile kamu. Jadi, gak perlu khawatir, Ra. Sama itu kan ya, Brian. Saya juga dapatkan ya, platinum card dan amon ya. Iya, bener tuh, Om. Dengan menjadi nasabah dan amon privilege, nasabah akan mendapatkan fasilitas platinum card dan amon yang diterbitkan oleh American Express. yang tentunya keuntungannya itu banyak. Mulai dari 2 kali membership reward point untuk setiap pembelanjaan retail tenilai Rp2.500. Kemudian dapat juga asuransi perjalanan dan fasilitas akses di lebih dari 1.400 airpods launch di seluruh dunia. Karena udah jadi nasabah dan amon privilege, tentunya bebas biaya tahunan juga loh. Mudah, ini nasihat dari pebisnis senior. Semua keuntungan-keuntungan kamu jangan cuma dinepin doang di bank. Kok papa tau dari awal nih, tentang dana memprivilege, semua asir pribadi papa yang papa dapat dari untung usaha, itu lama-lama bisa jadi bukit. Sama kayak cafe kamu ini, tumbuh terus. Nah, kalau jadi bukit, kamu tinggal jalan-jalan aja. Santai nih kayak papa, ya kan? Ya iya, tapi kan ingat umur, Pak. Nih aku liat jalan-jalannya rajin, check-up-nya rajin juga, enggak? Dia belum tau, nah Brian, coba kasih tau dia. Om Gyo ini, rajin medical check-up. Soalnya, dari dana memprivilege, kita kasih komplementari layanan medical check-up setiap tahun. Jadi kayak Om Gyo nih, sehat banget lho, Ra. Oh kan? Gini-gini, papamu itu sehat dan bugar lho, Ra. Ya, siap. Nanti aku daftar deh. Nah, nanti kalau kamu daftar, ya kamu referensi dari papa ya. Biar papa tambah banyakin sahabat privilege ke papa. Oke? Ya? Emang hadiahnya apa? Hadiahnya itu, dapetin cashback 2 juta per nasabah, kalau kamu nge-refer 3 kerabat kamu untuk jadi nasabah dan memprivilege. Makanya kita sebut sahabat privilege kelas. Nah, udah gitu Om. Kalau makin banyak nge-refernya, Om bisa dapet hadiah grand prize lagi Om. Berupa voucher jalan-jalan atau liburan. Penilainya puluhan juta rupiah lho. Oh, asik kan? Kasih, kasih, kasih. Anyway, makasih lho Om ajakan nongkrongnya hari ini. Maaf-maaf. Maaf banget, saya harus balik lagi ke kantor nih Om. Oh, oke. Kenapa buru-buru banget sih? Takut keburu macet soalnya. By the way, nanti nomor kamu aku kasih ke relationship manager Bagdan Amon ya, Ra. Iya, boleh-boleh. Buat bantu proses apply Danamon Privilege-nya, biar beliau yang bantu. Oke. But, don't be a stranger lho, Ra. Kalau ada tanya-tanya mengenai Danamon Privilege, I am your go-to person lho, Ra. Siap. Pokoknya nanti aku repotin ya. Hati-hati ya. Thank you so much. Ya, hati-hati, Ben. Bye-bye. Si Dodi ngechat, kenapa gak ngomong langsung sih? Eh, eh, Pak, aku ke depan dulu ya bentar. Papa tunggu sini aja. Duduk di sini aja ya. Nih, ini kan masih ada nih bonus dari Yonzer Cafe ya. Eh, yuk. Gimana yuk? Ini dia, kopinya. Oke, ini aja kan? Oh, manik banget. Kenapa? Si Dodi bikin masalah. Enggak, enggak. Eh, btw udah jam segini, lo langsung mulai aja gak sih? Takut keburu macet gak sih? Enggak sih, Ra. Gue pengen di sini dulu. Rencana gue pengen ngopi dulu. Oh, gitu? Kenapa emang? Eh, Halo, halo. Udah, gimana nih? Ada siapa ini, Ra? Pak, kok jadi nyusul sih? Karena aku bilang tunggu di dalam aja. Ya, apa-apa kan kepo. Tepanin apa-apa sibuk. Kajaknya tau ngapain sih kerjaannya. Hah? Hehehe. Ini temen kamu, Ra. Oh iya, emm, Pak, kenalin ini Rio. Yuk, ini papa. Halo, apa kabar? Rio om, baik. Makanya udah lama sering ngenang. Oh, cukup lama om, dari develop cafe tumbuh bersama ini. Kebetulan itu, saya supplier WGVOPi-nya Ra. Ini? Hehehe. Oke om, sepertinya saya harus pergi dulu, soalnya saya masih ada meeting di handbar. Kok? Iya. Oh, kalau nggak, nanti saya bisa mampir ke rumah. Kali aja om, mau buka toko kopi lagi, gitu. Oke, boleh. Kamu, saya minta nomor kamu aja ya. Oke, boleh. Kamu minta nomor dia, maka dikasih-kasih ntar. Kalau nggak, saya save nomor om, kalau nggak aku yang kirim aja. Udah nggak apa-apa. Aku langsung kirim nanti. Kan tinggal send ke papa. Gampang. Udah, yuk, lo meeting aja. Oke, kalau gitu. Takut masyid. Oke, siap, kalau gitu saya pamit dulu ya om. Ya, Ra, berduan ya. Terima kasih ya. See you. Bye. Kamu kok nggak pernah ajak Rio ke rumah, si Ra? Hmm? Kok papanya tuh dia orangnya okel ya tuh? Kamu tuh kurang saset-saset gitu loh. Apaan sih pak? Belum pasti juga. Alah, ini apa lagi sih kamu? Bisnis udah jalan, tabungan kamu juga udah banyak kok. Apalagi kamu mau daftar jadi nasabah dan namun privilege. Ya kan? Kalau petrawang, dia tuh kayaknya bagus ke orang yang up loh. Papa suka loh. Apa dia udah gitu belum? Pasti kamu krisis trik nih loh. Aku tuh pengen fokus dulu ke bisnis aku, ngegedahin kafe aku dulu. Terus sekarang aku pengen jadi cewe mandiri gitu loh pak. Punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Itu aja tuh ngobil yang aku pake, itu kan mobilnya papa. Iya, kamu kan mendaftar jadi nasabah dan namun privilege. Kalau kamu udah jadi nasabahnya, kamu tuh bisa dapet pengguna spesial loh. Kalau kamu mau cicil mobil pake KPM prima. Kamu juga bisa kok, cicil rumah nanti pake KPM dan namun. Nah, ayo. Emang paling jago deh papa soal dan namun. Lantas ya jadi nasabah privilege. Keren gak papa mulu? Iya, keren. Tapi jangan lupa ya, kalau nanti kamu daftar, transferannya pake nama papa. Siap. Ya kan? Seperti nanti si Brian bilang tuh, sepakin banyak yang papa ajak, papa bisa dapet grand prize voucher liburan. Papa jadi bisa jalan-jalan lagi pacaran lagi sama mama kamu. Pacaran mulu. Aku anaknya gak pernah diajak. Parah nih. Eh, makanya pacarnya sendiri lah kamu. Udah gede gini kok gimana sih? Situ lagi. Yaudah lah, mau pulang dulu aja. Eh, kasih rumah kamu sendirian dirumah. Kan papa belum kenalan sama staff aku. Ntar aku anterin deh. Ya. Kedalam lagi yuk. Yaudah yuk. Nanti tadi suruh tunggu dalem. Makanya. Nanti suruh tunggu dalem. Nanti suruh tunggu dalem. Nanti suruh tunggu dalem. Kan? Siop. Aduh om. Kenapa ya om? Saya buat salah ya om. Maaf ya om. Saya gak maksud om. Beneran deh om. Jangan door saya om. Loh, kamu tuh kenapa sih? Justru Om itu mau titip ini. Tolong kamu baca dulu ya. Om itu tolong ini. Saya Dodi, saya akan memberitahu Pak Giyo bila Mas Ri... Istilo. Istilo, datang ke cafe tumbuh bersama meskipun dilarang sama Mbak Raya. Iya. Tangan-tangan di situ. Tangan-tangan. Iya. Jadi Om kapan bikinnya Om? Tuh malaman Om, nanti kabar-kabarin ya. Saya jamin ya, kamu akan betak aja di sini. Dan juga nanti ada bonus dari Om ya. Saya kira apaan Om? Saya udah takut aja dari tadi. Takut banget, soalnya kata temen saya Om itu pengsiunan tentara. Bener Om? Siapa pengsiunan tentara coba? Hah dimana sih kamu tuh? Walaupun dia muka saya ganteng dan sangat kayak gini. Tapi hati saya itu lembut. Kayak lo Kitty. Beda tuh sama yang itu tuh. Saya nggak terekam kayak Mama ini. Ini berdua ngobrolin apa sih? Nih, kopinya aku bikinin dua. Terus sekali aku take away juga buat Mama. Nah gitu. Kita pulang aja yuk, kasian Mama nungguin. Oke ayo. Makasih ya Dudya. Sama-sama Om. Makasih Om. Hati-hati. Hati-hati Mbak. See you besok ya.